Yeremia pasal 24 ayat 1-10 Penglihatan tentang dua keranjang buah ara Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan baik Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebuchadnezzar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian, datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan ala Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, Demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi alah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi, seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekiah Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka.